Mbah Suki Jo, 71 tahun, warga Banyurib Kabupaten Purworejo, menukuni pembuatan sawangan merpati selama 50 tahun. Di masa jayanya, sawangan karyanya disukai penghobi burung merpati Singapura dan Cina. Tanjung Nom, sebuah desa di kecamatan Banyurib Kabupaten Purworejo, selama ini dikenal sebagai desa penghasil kerajinan sawangan merpati. Sawangan adalah alat bantu bunyi mirip peluit, serta biasa diselipkan pada punggung burung merpati dan akan berbunyi saat merpati terbang. Salah satu perajin sawangan yang terkenal dan legendaris yakni Mbah Suki Jo, kakek 71 tahun, yang merasakan tiga dekade pembuatan sawangan. Mbah Suki Jo sempat berbagi cerita saat tahun 1950-an, dirisa Tanjung Nom menjadi sentra produksi sawangan merpati berkualitas bagus. Mbah Suki Jo mewarisi kemampuan membuat sawangan dari bahan kulit pohon cangkring yang biasanya terdapat di tepi sungai atau hutan. Namun pohon cangkring ternyata memiliki banyak manfaat, selain untuk penyembuhan ternyata bagus untuk bahan pembuatan sawangan merpati. Mbah Suki Jo memiliki kendala dalam proses pembuatan sawangan merpati, karena keberadaan bahan baku pohon cangkring kini jumlahnya sedikit. Pohon yang juga dikenal bernama pohon dadapri atau dadap duri ini tidak dibudidayakan karena bagian batang pohon penuh duri. Sawangan itu memang sejak dulu, karena sejarah yang serangan dari kampung sini, kampung Tanjung Anom, Bantu Ipoh Wajau. Sejak kapan Pak? Sejak kapan Pak? Sejak sekitar tahun 1965-1965. Untuk penjualannya sampai mana saja Pak? Penjualannya yang nanti ada yang meskipun di Jakarta atau Bapak Wajau. Karena sawangan merpati buatan Mbah Suki Jo berkualitas, banyak penggemar merpati dari berbagai daerah di Indonesia memesan. Bahkan penggemar burung merpati dari luar negeri seperti Singapura dan Cina memesan langsung kepada Mbah Suki Jo. Sementara harga sawangan merpati buatan Mbah Suki Jo bervariasi, mulai Rp7.000 hingga Rp10.000 per unit sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Dari Purwadjo, Johar Toyo, Ainews melaporkan.